Tiktok, Tiktok, Room Apakah ada hal yang lebih sia-sia daripada bertanya kepada seorang anak tentang cita-citanya di masa depan? Hal ini karena sejak awal cita-cita type 2 berubah-ubah, beralih dari presiden menjadi pengacara. Dokter, Astronot, karena dalam semalam, cita-citanya berpindah-pindah jurusan. Taek Ju seperti itu ketika dia masih muda, bahkan ketika Taek Ju masuk hujan masuk perguruan tinggi. Taek Ju tidak pernah menyangka akan menjadi agen, badan intelijen nasional seperti sekarang. Kakak laki-lakinya berbeda, sejak dia mulai berbicara dengan sungguh-sungguh, mimpinya tetap sama untuk menjadi seorang tentara seperti ayah kami. Sebenarnya ibu tidak ingin kedua puteranya menjadi tentara atau semacamnya, karena kakek dari pihak ibu yang memprioritaskan urusan negara dibandingkan dengan keluarga. Dan ayah Taek Ju juga seorang militer. Pada hari ketika ayah Taek Ju pergi menyelesaikan sebuah misi, ibunya menggendong saudara laki-lakinya dan melihat ayahnya pergi dan tidak pernah kembali lagi. Dan ibunya terlihat sangat sedih atas kejadian itu. Semenjak itu, ibu Taek Ju tidak ingin kedua puteranya mengikuti jejak ayah mereka. Namun, mereka mengatakan bahwa tidak ada anak yang menuruti keinginan orang tuanya. Ternyata benar, kakak laki-lakinya mengabaikan harapan ibunya. Dia mengajukan diri untuk bergabung dengan angkatan laut dan terbunuh dalam sebuah misi. Itu sudah sekitar 10 tahun yang lalu. Sejak saat itulah, sang ibu sangat posesif dengan Taek Ju. Karena dia putera satu-satunya. Segera setelah pemakaman kakaknya diadakan, dia meraih Taek Ju dan berulang kali mengatakan. Kepadanya bahwa dia tidak boleh masuk milikan. Namun Taek Ju pun tidak bisa mengabulkan keinginan ibunya. Sesuai peraturan kerja badan intelijen nasional, identitasnya harus dirahasiakan. Hal serupa juga terjadi pada anggota keluarga dekat, termasuk orang tua. Karena itu, Taek Ju tidak bisa memberitahu ibunya dengan jujur. Dia adalah seorang wanita yang kehilangan ayah, suami, dan putra sulungnya karena negara. Jika ibu tahu bahwa anak satu-satunya yang tersisa pun memegang lebih banyak senjata dan pisau daripada sumpit, ibunya pasti akan sangat sedih. Ibu Taek Ju berpikir kalau Taek Ju hanya seorang pegawai negeri sipil tingkat rendah saja. Ibunya tidak akan pernah membayangkan bahwa anaknya adalah agen rahasia penting negara, Korea. Taek Ju membejamkan mata dan mengingat masa lalu. Lalu tiba-tiba dia mengeluarkan ponselnya. Seperti yang diharapkan, itu pesan dari ibunya. Nak, jangan lupa makan, jaga kesehatanmu, dan jangan lupa hubungi ibu jika terjadi apa-apa. Itu adalah pesan yang disampaikan ibunya setiap hari. Jika tidak ada balasan, Taek Ju akan menghubunginya kembali setelah selesainya kerja. Sepertinya Taek Ju harus mengirim balasan segera ke ibunya setelah mendarat. Saat itu hari Senin dan ada banyak keluhan. JT Taek Ju sangat sibuk. Taek Ju memeriksa waktu sambil mengembalikan ponselnya. Sudah sembilan jam sejak dia naik ke pesawat. Melihat jarak yang tersisa dimonitor. Sepertinya butuh satu jam lagi untuk sampai di Rusia. Taek Ju tiba-tiba bangun dari tempatnya. Saat itu, kamar mandi sedang kosong. Saat Taek Ju hendak membuka pintu dan masuk, Taek Ju mendengar keributan yang datang dari kelas ekonomi. Tilai dibuka untuk melihat situasi. Seorang penumpang dan pramugari sedang berdebat. Sepertinya seseorang sedang mabuk, Taek Ju segera kehilangan minat dan pergi ke kamar mandi. Ketika dia mengunci pintu, lampu di atas menyala. Taek Ju melihat wajah asing dicermin. Siapapun dapat melihat bahwa Kwon Taek Ju saat ini adalah Hiro Sakamoto. Karena dia sedang dalam penyamaran. Bahkan telinganya pun meniru modelnya. Yang dimiliki Kwon Taek Ju hanyalah matanya yang hitam pekat. Taek Ju menoleh ke depan dan ke belakang dan mengusak kulitnya. Rasa kulit buatan di tangannya terasa persis seperti kulitnya sendiri. Dia merapikan rambutnya dan mencuci tangannya yang menempel di kulitnya. Setelah mengeringkan badan dengan handuk, saat Taek Ju tidak keluar, tiba-tiba sesuatu menghantam bagian belakang pintu. Pukulannya sangat keras hingga lampu langit-langit berkedip-kedip. Tak lama kemudian, di luar menjadi semakin berisik. Lalu Taek Ju membuka kunci dan membuka pintunya. Kemudian seorang pria mabuk yang bersandar di luar terjatuh ke dalam toilet. Hei, apa-apaan ini? Pria itu tipikal orang usia. Di tangannya ada sebotol vodka kosong. Sepertinya alkohol yang diberi bebas pajak dikonsumsi di dalam pesawat. Dan pria mabuk itu tidak berhenti membuat keributan. Biasanya, jika gangguan semacam ini terjadi di dalam pesawat, pesawat akan melakukan pendaratan sementara di bandara terdekat. Dalam hal ini, seluruh penumpang, termasuk penumpang mabuk yang bersangkutan, harus turun dari pesawat. Selain itu, mulai dari pemeriksaan bagasi hingga prosedur boarding dilakukan kembali. Menunggu berjam-jam hingga pesawat. Diatur ulang atau diatur. Penerbangan pengganti adalah hal biasa. Taekju tidak ingin melakukan apapun yang akan menarik perhatian. Namun, Taekju hanya kesal. Karena rencana awalnya dirusak oleh pria. Mabuk yang tidak tahu malu. Taekju meraih punggung pemabuk yang masih bersandar di kakinya. Itu dan berkata, Hai, ayo bangun. Dengan menggunakan bahasa. Rusya. Pria itu dipaksa berdiri dan diseret ke kamar mandi oleh Taekju. Pria itu didorong ke depan. Membentur toilet dan terjatuh ke depan. Saat lengan pria yang terjatuh itu menjulur keluar dari pintu. Jeritan pelan terdengar dari para penumpang. Mereka yang duduk di kursi depan buru-buru berdiri. Pramugari berulang kali meminta mereka duduk. Tapi tidak ada yang melakukannya. Ekspresi berbisa muncul di wajah pria yang terhuyung berdiri. Pria mabuk itu menyeringai dengan wajah merah. Taekju baru saja mengangkat jarinya ke arah pria mabuk itu. Ekspresinya dan bergegas ke arah pria itu. Tampak seperti bison yang marah. Taekju langsung melingkarkan lehernya pada pria yang mencoba menyerangnya. Dan menjepitnya ke samping. Pria yang tiba-tiba dicengkeram lehernya itu mengencangkan kaki. Taekju dengan kedua tangannya. Dan segera mengangkatnya. Tujuannya adalah untuk membantingnya langsung ke langit-langit. Para kru yang menonton menutup mata rapat-rapat. Tiba-tiba lingkungan sekitar menjadi sunyi. Namun seiring berjalannya waktu, suara tabrakan yang diperkirakan tidak terdengar lagi. Para penumpang yang berdiri jauh mengedipkan mata. Setelah beberapa waktu berlalu, suara yang diharapkan muncul. Yang jatuh bukanlah Taekju. Melainkan yang lebih besar. Pria bertubuh besar yang tiba-tiba diserang di area vital itu. Masih terkulai lemas sambil memegangi lehernya. Taekju harus menundukannya. Kemudian dia menendang bahwa pria besar yang tak sadarkan diri itu. Dan mendorongnya keluar dari kamar mandi. Jeritan tertahan kembali terdengar dari para penumpang. Apapun yang terjadi, Taekju berjalan keluar dengan santai. Melepaskan jaketnya yang kusut. Petugas pertama yang diberi pengarahan tentang situasi tersebut muncul. Dia bolak-balik melihat sosok yang tergeletak dan kwon Taekju. Lalu mengalihkan pandangannya ke pramugari. Taekju kembali ke tempatnya seolah-olah dia tidak tahu apa-apa. Klik. Suara ikat pinggang menandakan berakhirnya keributan. Para pramugari yang tadinya sibuk menangani penumpang mabuk. Kini sibuk menenangkan penumpang lain yang melontarkan keluhan dan pertanyaan. Situasi pilot juga tidak berbeda. Akibat kejadian itu, Taekju harus menunggu di pesawat sampai bandara memberinya izin untuk mendarat. Perkiraan waktu kedatangan juga diperkirakan akan tertunda sekitar satu jam. Itu terjadi seperti itu. Dia mengeruhkan alisnya dan mengangguk setengah hati. Lalu Taekju langsung memakai headset. Penumpang yang selama ini mengeluh menjadi kelisah seperti yang dijanjikan. Ketika pesawat berguncang akibat turbulensi. Bahkan tanpa pramugari meminta semua orang melakukannya. Mereka semua mengencangkan ikat pinggang dan menahan napas dengan punggung lurus. Bahkan ada yang menggumamkan doa. Berkat itu, Taekju bisa menghabiskan sekitar satu jam dengan tenang. Telinganya berdenging dan Taekju tidak bisa memejamkan mata. Sesaat kemudian pengumuman dalam penerbangan yang menyenangkan diputar. Sebentar lagi, pesawat kita akan tiba di bandara Domodedovo, Maskol. Saat ini sudah lewat pukul 4 sore waktu Maskol. Cuacanya mendung dan berawat. Dan suhu di sana berkisar 13 derajat Celcius. Suaranya pengumuman terdengar lagi. Kami dengan terus meminta maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan kepada penumpang akibat kebisingan. Yang tidak terduga selama pengoperasian penerbangan. Terima kasih telah menggunakan Japan Airlines hari ini. Dan kami berharap dapat segera melayani Anda lagi. Selama tinggal pada tujuan akhir Anda. Terima kasih. Saat itu sudah lewat jam 5 sore ketika kami mendarat di tanah Maskol. Taek Ju mengikuti kerumunan dan pindah ke pos pemeriksaan demikrasi. Taek Ju tidak terlalu gugup. Melintasi perbatasan dengan menyamar. Sebagai orang lain adalah hal yang sudah biasa dan membosankan dia lakukan. Pemerikasan selesai dalam sekejap. Petugas bandara tersebut hanya melirik ke arah Taek Ju tidak bertanya apapun. Semuanya berjalan lancar sampai Taek Ju mengambil barang bawaannya. Dan pergi ke ruang kedatangan. Di luar pintu keluar, orang-orang yang menunggu untuk bertemu tamu, anggota keluarga, dan kerabat mereka. Meskipun dia datang atas undangan Rusia, dia memasuki negara itu sehari sebelum kampu Tama. Oleh karena itu, rencananya akan dibawa ke hotel tanpa transportasi terpisah. Tapi entah dari mana, secari kertas bertuliskan Hiroosaka Muto menarik perhatian Taek Ju. Bahkan ketika Taek Ju melepas kaca mata hitamnya dan melihat, lebih jelas lagi nama yang ditulis dalam bahasa Mandarin dan dalam bahasa Inggris sudah benar. Saat dia membacanya, nama perusahaan Itoju Corporation juga tercantum di bawahnya. Saat Taek Ju berhenti berjalan, pria yang memegang kertas itu tersenyum cerah. Tuan Hiroosaka Muto, ya. Taek Ju menjawab dengan agak ragu-ragu. Senyum ceria terlihat di wajah seorang pria bertumbuh besar warga negara Rusia itu. Halo, nama saya Vasily Aleksandrovic, dan saya bekerja di kantor hubungan masyarakat Gazprom. Saya mendengar bahwa Anda memasuki negara kami hari ini. Jadi saya diutus untuk menyambut Anda. Taek Ju berjabat tangan, dan Taek Ju melihat tangan yang terulur di depannya dan memiringkan. Kepalanya, hari ini saya akan memandu Anda ke perusahaan. Perusahaan Anda juga mengatakan akan menyampaikan berita tersebut kepada Tuan Sakamoto. Tuan Vasily, kamu yakin tidak ada kesalahan? Tanya Taek Ju. Taek Ju segera memeriksa ponselnya. Karena pesan terus masuk. Taek Ju kira itu biasanya pesan roaming atau pesan dari konsulat. Tapi ternyata itu pesan dari Direktur Lim. Seperti yang dikatakan, Vasily Gazprom. Mereka datang untuk menjemputnya. Taek Ju pikir ada kesalahan. Tapi kenapa Anda terlambat dari yang dijadwalkan Tuan Sakamoto? Tanya pria Rusia itu. Maaf karena ada sedikit gangguan di kapal. Jawab Ju Ju dengan santai. Apakah ada pemabuk yang menimbulkan masalah? Tanya pria Rusia itu lagi. Bagaimana itu? Bagaimana kamu tahu? Tanya Ju Ju kembali. Ya, itu hal biasa bagi pria Rusia. Untuk minuman-minuman gratis dan mabuk di dalam pesawat. Ujar pria Rusia itu. Lalu Taek Ju mengikutinya dari belakang perlahan. Taek Ju tidak tahu di mana dan bagaimana ada yang tidak beres. Tetapi jika dipikir-pikir, itu aja. Baik bersama kubu utama atau secara terpisah. Fakta bahwa Hiro Sakamoto adalah tamu kehormatan tidak berubah. Berkat ini, hanya Taek Ju yang mendapat masalah. Taek Ju harus berperan sebagai Hiro Sakamoto sampai dia tiba di hotel. Saat Taek Ju tiba bersama Vasily, sebuah sedan hitam sudah menunggu mereka. Seorang pria keluar dari kursi pengemudi dan menganggur. Lalu dia mengambil tas Taek Ju dan menaruhnya di bagasi. Vasily juga secara pribadi membuka pintu kursi belakang. Dengan canggung Taek Ju meringkuk dalam keramah-tamahan yang hangat. Ketika Vasily duduk di kursi penumpang dan menutup pintu, sedan itu meninggalkan bandara seolah-olah sudah menunggunya. Seluruh tubuh Taek Ju terasa pengap karena penerbangan yang jauh. Taek Ju duduk kembali di kursi dan memejamkan mata sejenak. Itu adalah tanda tak terucapkan untuk berhenti bicara jika tidak perlu. Namun, Vasily duduk dengan tubuh setengah berputar. Apakah kamu sangat lelah? Tanya Vasily karena perbedaan waktu antara Korea dan Rusia lumayan lama. Ya sedikit. Jawab Taek Ju. Ketika Taek Ju dengan menggan menjawab. Mereka bertanya kepada Taek Ju bagaimana makanan dalam penerbangan. Apakah kursinya nyaman? Dan apakah pramugarinya ramah? Vasily bahkan mencurahkan tentang pengalamannya di pesawat yang pernah ia alami. Taek Ju hanya mendengarkan semuanya. Dengan kepala menghadap keluar jendela acu tak acu. Jalan Masko sudah gelap bulita. Namun, tidak ada seorang pun yang menikmati suasana Masko. Kemana pun Taek Ju melihat. Dia hanya melihat kendaraan lalu-laluan. Perpaduan lambang Starbucks yang terletak di tengah kota dan huruf. Selec menarik perhatiannya. Beberapa orang yang lewat mengenakan syafkah panjang atau pendek. Leher mereka semua meringkuk dan hidung mancung mereka memerah. Mungkin karena cuaca yang sangat dingin. Wajahnya menjadi kaku dan tegang. Apakah setiap hari juga sedingin itu? Tanya Taek Ju. Vasily yang sedang membicarakan perjalanannya ke Jepang. Berhenti berbicara karena pertanyaan yang tiba-tiba itu. Dia menyeringai. Agak kecewa karena ceritanya terpotong. Keadaannya cukup baik akhir-akhir ini. Meski musim dingin. Suhunya sekitar 15 derajat Celsius. Bahwa Taek Ju membungkuk. Taek Ju sangat benci hawa dingin. Bagaimanapun juga. Kadang-kadang ada orang idiot yang bilang mereka. Tidak tahan dengan. Mas Kou karena cuacanya sangat dingin. Tapi mereka bilang begitu. Karena mereka belum pernah ke tempat yang sangat dingin. Dirkuts dan Verho. Suhu di sana berfluktuasi antara minus 20 dan minus 45 derajat. Dibandingkan dengan itu. Mas Kou adalah surga dunia. Tentu saja itu tidak akan terjadi di Tokyo. Saya dengar suhu di sana tetap di atas. Nol sepanjang tahun. Ketika suhu turun di bawah titik beku. Orang akan mati kedinginan bukan? Jika hal seperti itu terjadi di Rusia. Suhunya sangat dingin. Mencapai minus 40 derajat Celsius. Mendengar ceritanya saja membuatku bergidik. Kumam Taek Ju. Setelah itu. Kou asli memboceh tanpa henti. Tetapi tidak ada yang menanggapinya dengan baik. Taek Ju yang baru saja melihat keluar jendela tiba-tiba melihat sekeliling. Kecepatannya sepertinya berkurang secara bertahan. Dan kemudian mobil berhenti total. Taek Ju terus terkegun seperti itu beberapa saat dan kemudian mengulanginya. Taek Ju mengangkat kepalanya dan melihat ke depan. Mobil-mobil berbaris berjajah. Prosesinya sangat panjang. Sehingga tidak mungkin diketahui di mana berakhirnya. Sepertinya macet saat jam sibuk. Hal ini tidak akan terjadi jika pesawat tiba tepat waktu. Itu semua salah pelia mabuk itu. Seharusnya aku memukulnya sedikit lebih keras. Sambil mengepalkan tinjunya dan melepaskan amarahnya yang terlambat. Vasily bertukar kata dengan pelia yang duduk di kursi pengemudi. Lah kemudian menoleh ke Taek Ju dan meminta izin. Jika keadaan terus seperti ini. Taek Ju fikir dia tidak akan bisa bergerak untuk sementara waktu. Jetty bagaimana kalau mengambil jalan pintas? Orang ini tahu semua jalan di Maskol. Hari sudah larut? Jetty Tuan Sakamoto mungkin sangat lelah. Bagaimanapun, bukankah kamu hanya ingin beristirahat setelah penerbangan panjang? Tanya Vasily, itu adalah suara yang menyenangkan untuk didengar. Saya ingin segera berbaring di tempat tidur saja. Ujar Taek Ju. Taek Ju mengangguk beberapa kali kepada Vasily. Yang bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Begitu izin diberikan. Mereka melepaskan diri dari formasi dan memasuki jalan samping terdekat. Itu adalah jalan sempit tanpa perbedaan antara jalan raya dan trotoa. Sulitnya menemukan lampu jalan yang layak. Taek Ju pergi ke kegelapan dengan mengandalkan lampu depan mobil. Seekor kucing liar yang sedang mencari-cari di tempat. Sampah dikejutkan oleh cahaya dan lari. Sopir mengatakan dia mengetahui jalannya dengan baik. Tapi seperti yang diduga, dia berkelok-kelok tanpa berhenti melewati ganggang yang sempit dan sunyi. Yang hanya bisa dilalui oleh satu mobil. Jarak garis lurus mungkin jauh lebih pendek dibandingkan jalan sebelumnya. Tapi sepertinya akan lebih cepat jika mereka tidak tersesat. Itu adalah momen ketika Taek Ju duduk kembali di kursi belakang. Merasa sangat optimis, Taek Ju segera menoleh keluar jendela. Sepertinya ada benda aneh yang tergantung di sudut pandangannya. Taek Ju buru-buru melihat kembali jalan yang telah ditempuh. Tapi tidak ada yang menarik perhatiannya. Taek Ju rasa dia melihat sesuatu yang menyerupai bentuk manusia. Apakah ini ilusi? Sulit untuk memastikannya karena lingkungan sekitar sangat gelap. Tetap saja, Taek Ju merasakan perasaan tidak nyaman yang tidak bisa segera dihilangkan. Taek Ju memiringkan kepalanya dan perlahan berbalik dan duduk. Ketika Vasili bertanya apa yang terjadi, Taek Ju menjawab tidak apa-apa. Saat Taek Ju secara sadar melihat keluar, Tiba-tiba dia menyadari sesuatu. Kendaraan itu sudah melaju di jalan yang sama yang telah dilaluinya. Semua bangunan tampak serupa dan gang itu sangat gelap sehingga mustahil untuk mengetahui apa yang ada di depan. Tapi tidak salah lagi, Gumam Juju sambil melihat ke tempat sampah yang baru saja dia lewati. Sepertinya kita tersesat. Tidak mungkin. Ini jalan yang benar. Ujar Vasili. Tidak. Ini adalah jalan yang sama. Tempat sampah yang saya lihat di sebelah kiri. Letak tempat sampahnya yang melimpah. Bahkan tutupnya yang tertutup. Sama seperti yang saya lihat beberapa waktu lalu. Dan ini semua tidak ada bedanya dengan apapun yang pernah saya lihat sebelumnya. Ujar Taek Ju. Taek Ju berargumen dengan membandingkan pemandangan di luar jendela dengan yang dia lihat sekarang. Vasili yang mendengarkan dengan tenang, tertawa dan berkata, Kamu sangat memperhatikan semuanya tuan. Nadanya tajam. Taek Ju yang merasakan sesuatu yang aneh mengeluarkan senjatanya tanpa ragu-ragu. Dengan bunyi klik, peluru terisi dan pelatuknya ditarik setengah. Taek Ju melakukan kontak mata dengan pria di kursi pengemudi melalui kaca spion. Berhenti, teriak Taek Ju. Suara perintahnya kepala pria yang duduk di kursi pengemudi. Dengan patuh mengikuti instruksi. Sebuah sedan yang bergerak berhenti di tengah gang sempit. Vasili mengangkat kedua tangannya tanpa protes. Anda memiliki senjata yang cukup berbahaya. Tuan Sakamoto, siapa kalian sebenarnya? Tanya Taek Ju sepertinya aku sudah memberitahumu. Namaku Vasili Alexandrovic. Dan aku datang untuk menjemput anda di bandara. Alexandrovic, kalian tidak ada hubungannya dengan Gazprom. Tiba-tiba, pintu kursi belakang terbuka. Dan seorang pria masuk sambil mendorong Taek Ju. Di tangannya ada sebuah pistol. Segera, ujung pistol yang hitam pekat menyentuh pelipis Taek Ju. Tak hanya itu, sebuah titik sinar merah mengarah entah dari mana dan melayang di dekat dada kirinya. Rahang bawah Taek Ju menegang. Sebaiknya lebih baik anda diam saja. Tuan Sakamoto, dengan mudah memecah-mecah dan menyenandungkan nama-nama itu. Satu persatu, seolah-olah sedang bernyanyi. Tidak ada petunjuk untuk mengidentifikasinya. Apa yang mereka cari? Yang jelas, aku harus segera keluar dari situasi buruk ini. Gumam Taek Ju dalam hatinya. Tapi bagaimana caranya jika terjadi sesuatu? Kepala dan dadahku akan berlubang. Taek Ju memutar matanya dan melihat sekeliling. Satu-satunya hal yang menerangi gang tanpa cahaya itu adalah lampu depan mobil. Bahkan cahaya batin yang menerangi wajah Vasily yang tersenyum palsu ada dua. Ini terjadi bahkan sebelum peringatan Vasily selesai. Dalam sekejap, Taek Ju membungkukan tubuh bagian atasnya. Satu tembakan terdengar satu demi satu. Lampu interior yang menerangi bagian dalam mobil padam seketika. Sebuah peluru masuk tanpa peringatan. Segera setelah itu, peluru penembak Jitu lainnya terbang dari atap terdekat. Suara tembakan yang jelas dan suara letakan yang tajam terdengar satu demi satu. Itu adalah suara pecahannya jendela kursi belakang. Segera setelah gangguan sementara itu, keheningan mendalam terjadi. Tidak ada gerakan yang terdeteksi di dekat kendaraan. Penembak Jitu itu perlahan menggerakkan senjatanya dan tetap waspada. Saat berikutnya, kendaraan yang berhenti tiba-tiba melaju kencang. Berkendara menyusuri gang sempit tanpa menyalakan lampu depan. Sesekali, dia berlari dengan berbahaya menabrak tempat sampah atau tembok bangunan. Penembak Jitu terlambat melepaskan tembakan. Namun hanya bemper dan kaca spion yang pecah. Jika Anda tidak ingin berakhir dalam situasi yang sama, sebaiknya Anda patuh saja Tuan Sakamoto. Ujar Vasili, Taichu menyeka darah dari wajahnya dan mengancam pengemudinya. Itu milik pria yang duduk di kursi belakang beberapa saat yang lalu. Pria yang menjadi tamen. Taichu dan tertembak penembak Jitu digantung dengan kepala terlempar ke belakang. Situasi yang dialami Vasili pun tidak berbeda. Dia tergeletak di dashboard dengan peluru menembus bagian tengah wajahnya. Sopirnya yang berlumuran darah orang lain mengemudikan mobilnya tanpa melawan. Taichu melingkarkan lengannya di leher, dari belakang dan menginstruksikan arah gelakan satu per satu. Masalahnya adalah sekeras apapun, Taichu berlari. Dia tidak dapat mencapai jalan utama saat Taichu bergerak dengan lampu depan dimatikan. Sadar akan penembak Jitu yang sedang menyergat. Sulit untuk mengetahui apakah itu jalan buntu atau bukan. Sesuatu lewat dengan cepat di antara gedung-gedung. Itu adalah makhluk yang hanya dia lihat sekilas. Beberapa waktu yang lalu. Tidak mungkin kucing, ini jauh lebih besar dari itu di saat yang sama. Gerakannya bahkan lebih lincah dari itu. Taichu mengalihkan pandangannya dengan bingung dan mencari orang yang menghilang ke dalam kegelapan. Tapi Taichu tidak bisa melihatnya lagi dimanapun. Mungkin kesalahannya terjadi sekali. Tapi tidak untuk kedua kalinya. Saat itulah Taichu melihat sekeliling lagi. Merasa sangat tidak nyaman. Tiba-tiba sebuah sedan keluar dari gang berikutnya. Dengan lantang, badan mobil tiba-tiba miring ke depan. Di saat yang sama, kursi belakang tempat Taichu duduk terbang ke udara. Ketidakhadiran singkat itu terasa seperti selamanya. Seolah-olah waktu yang terhenti telah berlalu lagi. Pandangan Juju tiba-tiba berubah. Satu demi satu, seluruh tubuh Taichu membentur badan mobil dengan keras. Pecahan kaca berterbangan kemana-mana. Dalam sekejap, keempat roda kendaraan yang terbalik itu berputar. Kawasan itu menjadi sunyi kembali. Tidak ada pergerakan di kedua sisi kendaraan yang jatuh tersebut. Yang keluar hanyalah suara rintihan mesin. Sudah berapa lama? Keheningan yang lama dipecahkan oleh suara yang tidak terduga. Seseorang mencoba melarikan diri dengan berulang kali menendang pintu yang penyok. Itu adalah kuan Taichu. Taichu merangkak keluar dari celah pintu. Taichu mencoba bangkit dari tanah dan jatuh kembali. Itu karena kepalanya tiba-tiba mulai berputar. Tampaknya Taichu mengalami gegar otak ringan. Karena membentur palang pengaman saat kecelakaan tadi, Taichu menggelengkan kepalanya dan berhasil sadar. Kemudian, dia berhasil berdiri sambil bersandar pada badan mobil yang terjatuh. Taichu melihat ke kursi pengemudi terlebih dahulu. Suasananya tenang. Melihat jendela pecah yang berumuran darah, sepertinya dia tidak aman. Fakta bahwa tidak ada pergerakan. Signifikan yang terdeteksi juga terjadi pada kendaraan lainnya. Taichu tidak tahu bagaimana cara kerjanya. Dan apa identitas orang-orang yang tiba-tiba muncul dan berusaha menculik Taichu. Atau lebih tepatnya menculik Hiro Sakamoto. Untuk tujuan apa hal ini dilakukan. Mengingat mereka mengetahui jadwal masuk dan latar belakang Hiro Sakamoto. Mereka mungkin bukan kelompok krimina biasa. Daripada mengatakan bahwa perusahaan Jepang melakukan ini. Karena mereka merasa menyesal. Nampaknya lebih masuk akal untuk mengatakan. Bahwa perusahaan tersebut ada hubungannya dengan pihak berwenang. Rusia atau Gazprom dengan menyendera pejabatnya. Namun, tidak masuk akal jika Taichu sendiri bukanlah Hiro Sakamoto yang asli. Tapi melainkan harus kena karma. Sebagai gantinya karena telah menyamar menjadi Sakamoto. Begitu Taichu menginjakan kaki di tanah usia. Dia berpikir, musibah apa ini? Taichu menggelengkan kepalanya dan menuju ke bagian belakang mobil. Itu dengan maksud untuk mengemasi barang bawaannya. Saat Taichu berusaha membuka bagasi. Tiba-tiba Taichu mendengar suara tidak menyenangkan di belakangnya. Angkat tanganmu. Taichu tersentak secara refleks. Pada saat itu, suara peluru yang dimasukkan mencapai telinganya. Jika Taichu bergerak sekali lagi, pelatuknya akan tertarik. Taichu pun mengangkat tangannya dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. Taichu diam-diam mengikuti perintah untuk berbalik. Akhirnya wajah orang yang mengarahkan senjatanya terlihat di hadapannya. Itu adalah kesan yang asing. Kepalanya meledak dan darah mengucur. Jeti sepertinya dia berada di mobil lain. Senjata api pria itu familiar. Selagi-lagi Taichu memikirkan solusinya. Seekor anak anjing berguling-guling di kaki pria itu dan menarik perhatian Taichu. Berjalanlah ke sini perlahan. Jika kamu melakukan sesuatu yang bodoh, aku akan langsung menembakmu. Pujar pria misterius itu. Penampilan pria itu begitu dapat dipercaya. Sehingga membuat ancaman seperti itu menjadi hal yang menggelikan. Meski begitu, Taichu dengan patuh mengikuti instruksinya. Lagi pula pria itu tidak akan bisa membunuh Taichu sendiri. Jika dia bisa, dia pasti akan segera melakukannya sejak awal. Seperti yang diharapkan, keinginan untuk membunuh tidak terlihat pada pria yang mendekat itu. Sebaliknya, dia sepertinya takut dengan situasi di mana dia akan menarik pelatuknya. Meskipun dia adalah orang yang memiliki senjata dan keunggulan serta kekuatan kasar, dia menjadi lebih gelisah saat jaraknya semakin dekat. Mungkin ini akan lebih mudah dari yang Taichu kira. Saat itulah, Taichu sangat optimis. Tiba-tiba, bagian belakang kepalanya dicengkerang. Ayo buka mantelmu. Aku tidak pernah tahu apa yang mungkin tersembunyi di dalamnya. Pujar pria misterius itu. Ada satu pria lagi. Taichu menoleh ke belakang. Tapi itu adalah wajah yang tidak dia kenal. Taichu hanya bisa berasumsi bahwa dia adalah penembak Jitu sebelumnya. Berdasarkan senapan yang dia punggang. Dia mengangkat bahunya dan dengan tenang melepas mantelnya. Dia berpura-pura menarik lengan kanannya keluar dari lengan bajunya. Tapi tiba-tiba menarik seluruh mantelnya dengan paksa. Penembak Jitu yang memegang pakaiannya hanya dengan satu tangan. Kehilangan keseimbangan sesaat karena senapan. Taichu melemparkan mantel yang dilampasnya ke arah pria yang mengincarnya. Saat penglihatannya terhalang oleh pakaian yang berterbangan. Pria yang sangat gugup itu tersentak dan menarik pelatuknya. Pada saat itu, Taichu mengambil senapan penembak Jitu yang tersandung itu. Penembak Jitu yang bertahan agar senjatanya tidak diambil. Ikut serta. Hei, kau. Penembak Jitu itu mengerang dengan keras saat pria itu melepaskan mantel yang menutupi wajahnya. Taichu sudah melarikan diri. Darah merah mengalir keluar dari tubuh. Penembak Jitu yang jatuh ke tanah dengan peluru yang menyilaukan. Pria yang sangat marah itu dengan cepat menjadi marah dan mulai menembak Taichu dengan liat. Namun, tidak satupun dari mereka yang berhasil mencapai saat awan. Segera pelurunya habis dan mereka mengejarnya dengan senapan sniper yang sudah mati. Taichu hanya menata pelurus ke depan dan berlari. Hampir tidak ada tempat untuk bersembunyi. Jika Taichu menemui jalan butuh, itu menjadi sangat berbahaya. Bahkan saat melarikan diri, tembakan dari pengejar terus berlanjut. Sebagian besar peluru yang masuk nyaris mengenai Kwon Taichu dan meninggalkan bekas peluru di gedung. Setiap kali Taichu menemukan sebuah gang, Taichu berbalik dan masuk tanpa ragu-ragu. Tur, tur, suara tembakan lain terdengar dan sesuatu pecah di atas kepala. Peluru yang terbang mungkin menghancurkan pot, bunga yang diletakkan di dekat cendela. Dan sisa-sisanya berjatuhan, Taichu menggelengkan kepalanya, mengibaskan kotoran tanah dan puing-puing pot bunga. Lalu Taichu berbelok ke pinggir jalan yang baru saja muncul. Pada saat itu, sebuah van keluar dari sana. Taichu menggulingkan tubuhnya di atas kap mesin untuk meminimalkan dampaknya. Keempat pintu mobil yang berhenti terbuka secara bersamaan. Di sana, orang-orang bersenjata muncul. Tak lama kemudian, pria yang mengejar Taichu bergabung. Kelompok yang sedang bertukar kata tiba-tiba mulai saling menodongkan senjata. Jika Taichu berhasil mengalahkan satu orang, orang lain akan muncul. Dan jika Taichu menghabisi orang itu, orang lain akan datang berlari. Berapa lama lagi Taichu harus memulanginya? Taichu yang tadinya mundur perlahan, mulai berlari lagi. Sepanjang perjalanan, kata-kata makian terus keluar dari mulutnya. Setelah melarikan diri beberapa saat, pandangannya tiba-tiba menjadi jelas dan sebuah ruang terbuka lebar muncul. Di sana berdiri sebuah bangunan terbengkala yang sedang dibangun. Bangunannya dibiarkan terbuka. Dinding di bagian depan dan belakang. Hanya kerangkanya yang utuh. Material seperti semen dan rangka baja bertembaran sembarangan di mana-mana. Tidak ada waktu untuk mengukur. Satu-satunya tempat di mana Juju bisa melarikan diri saat ini adalah di sana. Begitu Taichu menginjakan kakinya. Taichu memasuki gedung melalui tangga berdebun. Begitu dia naik ke lantai empat. Taichu menghempuskan seluruh nafas yang ditahannya. Jentungnya berdebar kencang hingga terasa sakit. Bahkan dia merasa muak. Yang dia pakai hanyalah kemeja tipis. Tapi Taichu tidak merasakan dinginnya udara. Kelompok yang mengejar Taichu secara bertahap sampai di bawah gedung. Kalau Taichu hitung jumlahnya. Mungkin totalnya ada empat orang. Bagaimana dengan yang lainnya? Taichu membungkam suara langkah kakinya. Dan mendekati dinding tepat di sebelah tangga. Bersandar ke belakang dan mendengarkan langkah kakinya. Taichu merasakan seseorang diam-diam mendekatinya. Taichu diam-diam melepaskan ikat pinggangnya. Dan memegangnya dengan kedua tangannya. Segera, ujung senjata muncul di depan tembok. Menaiki tangga selangkah demi selangkah. Tanpa melewatkan momen itu. Taichu melemparkan gaspernya secara horizontal. Sabuk yang terbuka melilit ujung senjata satu kali. Karena pantulan mundur dan kembali ke tangan Taichu. Dalam sekejap, Taichu menyambarnya dan menariknya. Tur, tur, tur. Suara peluru ditembakkan terus-menerus dari senapan yang diangkat ke atas. Taichu tiba-tiba melepaskan salah. Satu sisi sabuk yang ditariknya rat-rat dan mengayunkannya sekuat tenaga. Kemudian ikat pinggang itu mengenai punggung tangan pria itu seperti camuk. Pria itu mengeluarkan suara jahat dan menjatuhkan senjata apinya. Dia menendang senapan yang jatuh ke lantai itu, depan, dan melilitkan ikat pinggang di leher pria yang mencoba mengambilnya. Pria itu mengatupkan lehernya yang terkompresi dan berjuang dengan kakinya. Alih-alih memperhatikan, Taichu mengencangkan ikat pinggang lebih keras lagi. Tubuh pria itu, yang telah gemetar beberapa saat, perlahan menjadi rileks. Ketika Taichu mengendurkan tangannya, pria itu jatuh berlutut. Taichu menendang pria itu, menjatuhkannya, dan menghela nafas. Sekarang Taichu sudah menjatuhkan satu orang. Sementara itu, di lantai bawah menjadi berisik. Sepertinya sekelompok pria menyerbu masuk setelah mendengar suara tembakan beberapa saat yang lalu. Senapannya tergeletak dengan posisi menghadap tangga. Jika Taichu tidak mengambilnya tepat waktu. Taichu tidak akan bisa membalas tembakan dan itu akan menjadi sarang lebah. Namun, Taichu tidak bisa menundukkan kelompok bersenjata dengan tangan kosong. Taichu menarik nafas dalam-dalam lagi dan segera berguling. Para pria itu hampir sampai di tangga ketika mereka mengambil senapan yang jatuh ke lantai. Saat mereka menghadapi Taichu dari depan, mereka mengarahkan senjatanya tanpa ragu-ragu. Tapi Taichu yang menarik pelatuknya lebih dulu. Suara tembakan terdengar satu demi satu dan dua pria terjatuh. Berteriak putus asa. Peluru yang ditembakan dari senjata mereka secara tiba. Sengaja mengenai langit-langit gedung tanpa ragu, Taichu membuang senapan dengan peluru kosong dan pergi ke depan. Dua orang berikutnya yang tersisa dan Taichu memperhatikan pergerakannya di bawah. Tiba-tiba Taichu mengangkat kepalanya. Itu karena ada hal lain yang langsung menarik perhatiannya. Namun ketika Taichu lihat mereka, tidak ada seorang pun di sana. Taichu terus melihat hal-hal yang tidak berguna karena Juju sangat gugup. Nafasnya terdengar lebih keras dari biasanya. Yang terpikir olehnya hanyalah dia telah melihat sesuatu yang salah. Tidak ada waktu untuk terpengaruh oleh intuisi yang tidak jelas seperti itu. Tentu saja, Taichu tidak bisa menghilangkan perasaan yang tidak enak itu. Taichu tiba-tiba berdiri dan melihat ke gedung di seberangnya. Jaraknya sangat jauh sehingga gambarnya tidak jelas. Juju menyipitkan matanya dan memperhatikan sesuatu. Tapi sosok yang melayang di atap dengan cepat menghilang. Taichu tidak percaya pada hantu atau setan. Namun, sulit untuk mengatakan bahwa sosok yang dia saksikan beberapa saat yang lalu. Bukanlah makhluk seperti itu. Tidak ada manusia yang bisa bergerak seperti itu. Saat dihadapkan pada pertanyaan yang terlalu dingin. Serangan gencar datang dari bawah. Peluru yang menerbangan tak henti-hentinya. Mengubah lantai tempat Taichu. Berdiri beberapa saat yang lalu menjadi bubuk. Taichu nyaris tidak bisa melarikan diri dan mencari tanda-tanda musuh. Dua orang yang tersisa merencanakan sebuah rencana. Satu orang melompat ke dalam gedung. Dan yang lainnya mengangkat senjatanya ke atas. Taichu segera melihat sekeliling. Dan Taichu harus menemukan cara untuk melawan orang yang hendak menyerangnya. Namun, tidak ada tempat untuk bersembunyi dan tidak ada senjata yang cocok. Saat itu, tiba-tiba terdengar suara tembakan dari bawah. Taichu tiba-tiba berhenti dan mendengarkan ke arah suara tembakan. Padahal saat itu, terdengar jeritan yang merobek. Tidak. Itu lebih seperti gemuruh. Jaraknya tidak jauh. Di suatu tempat di bawah sana, Taichu menunggu beberapa saat. Tetapi dia tidak dapat merasakan apapun lagi. Taichu melihat keluar gedung untuk memahami situasinya. Pria yang menunggu di luar memandang dengan ekspresi bingung. Mungkin dikejutkan oleh suara tembakan dan jeritan yang berurutan. Kemudian, saat dia melihat Taichu, dia tiba-tiba mengangkat tangannya mengikuti pelatuk senapannya. Taichu segera berbalik dan menghindari peluru yang berterbangan. Taichu tidak tahu apa yang sedang terjadi. Bahkan pria yang tetap berada di luar pun memasuki gedung. Terdengar suara langkah kaki menaiki tangga. Semakin dekat dan keras. Sebentar lagi, mereka akan mencapai lantai keempat jika ini terjadi. Tidak ada pilihan selain melihat akhirnya. Taichu mengambil kancing dari lengan kanannya dan merobetnya. Kabel panjang dan tipis keluar dari tombol yang jatuh dengan suara mekanis kecil. Itu adalah bom kecil. Taichu berencana untuk menghindari krisis. Meskipun itu berarti harus membuangnya. Taichu memotong kabelnya, menggulung bomnya, dan menunggu pria sebelumnya muncul. Namun setelah itu, pria tersebut cukup lama tidak muncul. Lingkungan sekitar menjadi sepi. Seolah kuan Taichu adalah satu-satunya orang di gedung itu. Cucu bahkan tidak bisa mendengar suara nafasnya. Apalagi suara langkah kaki yang mengejahnya. Apa yang telah terjadi? Apakah dia bersembunyi di suatu tempat? Dan menunggu Taichu. Mengambil tindakan pertama, Taichu mengangkat kepalanya lagi dan melihat ke tanah kosong. Tidak ada satupun bayangan seseorang yang terlihat. Saat itulah keraguan menjadinya maksimal. Tiba-tiba, sesuatu muncul dari samping wajah Taichu. Taichu yang secara tidak sengaja terlihat seperti itu. Membeku dan tidak bisa bergerak. Yang terjulur lurus adalah lengan manusia. Dan tergantung di ujungnya adalah orang yang sama. Yang terakhir kali melompat ke dalam gedung. Taichu hampir tidak bisa mengetahui identitas pria itu berdasarkan pakaiannya. Karena tangannya yang besar menutupi wajahnya. Tepatnya, jari-jarinya yang panjang dan lurus tertancap di bola mata pria itu. Pria yang telah terdorong keluar dari gedung itu. Praktis melayang karena jari yang menembus matanya. Dan tersangkut di rongga matanya. Kakinya gemetar di udara. Suara rangan aneh keluar dari mulut pria itu. Alis Taichu berkerut. Punggungnya terasa seperti kedinginan. Taichu tidak sanggup menoleh untuk melihat siapa tangan yang mirip monster itu. Ini bukan soal keberanian. Tapi penolakan terhadap Naluri. Taichu bahkan tidak bisa bernapas legah. Pemilik lengan mirip bangu itu tidak berlarut-larut dalam situasi tersebut. Taichu melepaskan pria yang tergantung di jarinya. Seolah-olah Juju sedang menghilangkan rambut dari tubuhnya. Tidak ada keraguan sama sekali. Pria itu langsung terjatuh. Suara retakan terdengar dari bawah gedung. Sekarang yang tersisa hanyalah Taichu. Tidak. Tapi masih ada dua pembunuh yang identitasnya tidak diketahui. Taichu tahu bahkan tanpa menoleh ke belakang dia berada dalam jangkauan di mana dia bisa meraihnya jika dia mengulurkan tangannya. Tatapannya yang basah menyapu. Tulang punggungnya seperti binatang lapar mencari mangsa. Taichu mempunyai keyakinan tak berdasar bahwa makhluk aneh yang sering dia lihat saat dia diculik dulu. Taichu menutup matanya dan membukanya perlahan. Taichu mencoba menenangkan pikirannya. Satu demi satu. Indranya yang membeku untuk sementara terbangun. Pada saat yang sama, keberadaan yang sebelumnya tidak dapat dia tangkap mulai dikenali. Sebuah bayangan yang melebihi tinggi badannya. Bau yang kuat dan busuk yang melumpuhkan ujung hidungnya. Bahkan energi sejuk unik yang menekan semua arus di udara. Taichu menggenggam ratombol di tangannya. Tidak peduli seberapa hebatnya dia sebagai pembunuh. Dia tidak akan selamat dari ledakan bom. Karena jaraknya sangat dekat. Taichu tidak tahu apakah anggota tubuhnya akan terbang jika dia kurang beruntung. Namun, tidak ada yang perlu dikhawatirkan karena kepalanya akan segera menghilang. Yang harus dia lakukan adalah menyerang secara tiba-tiba dan menempelkan. Bom di bola mata, hidung, atau mulut pria itu. Lalu Taichu pun berbalik. Namun, sebelum Taichu bisa berbuat apa-apa, tangan yang memegang bom itu sudah dicengkeram. Satu demi satu, pandangannya tiba-tiba berubah. Itu bahkan sebelum pikirannya menyadari apa yang telah terjadi. Angin menyebabkan bom terlepas dari tangannya dan terbang menjauh. Taichu memejamkan mata, mengantisipasi rasa sakit yang luar biasa. Tapi suara ledakan terdengar dari bawah gedung. Panasnya juga melonjak. Itu adalah momen ketika benteng terakhir menghilang dengan sia-sia. Kepala Taichu bersentuhan dengan lantai semen yang kasar. Satu-satunya hal yang terlihat hanyalah dua kaki lurus. Sepatu kulit buaya dengan ujung lancip yang tidak biasa. Taichu melihatnya di majalah beberapa hari lalu. Bodinya yang mengkilat mengingatkan Taichu pada buaya basah. Sehingga semakin membuatnya berkesan. Menurutnya harga sepatu itu sekitar 4.000 dalar. Itu adalah kemewahan yang tidak pantas bagi seorang pembunuh. Ada sesuatu yang kotor di sana. Bisakah kamu melepasnya? Ujar pria itu dengan nada mengece. Itu adalah kata-kata pertamanya. Suaranya tidak sedalam yang Taichu kira. Dan mendengar dari suaranya dia terlihat masih sangat mudah. Tapi kenapa kamu tiba-tiba memintaku melepasnya? Tanya Taichu. Satu-satunya yang kotor adalah tangannya. Tangan yang sanggup mencungkil mata orang lain. Taichu ingin sekali mengatakannya. Dan jika satu-satunya baju yang tersisa diambilnya. Aku akan mati kedinginan. Semua itu adalah gumam Taichu dalam hatinya. Namun sepertinya dia tidak mempunyai watak yang santai. Saat Taichu pula-pula tidak menyadarinya. Sebuah benda dengan tekstur familiar bersentuhan dengan kepalan Taichu yang remuk. Itu adalah senjata. Dasar pria gila. Taichu mengumpat pelan dan dengan terpaksa membuka kancing ke mejanya. Karena lengan kanannya digegang oleh pria itu. Taichu hanya menggunakan tangan kirinya. Karena itu baju baru. Itu sedikit kaku. Sehingga cukup menyulitkan. Saat Taichu hendak membuka kancing kedua. Pria itu menarik bagian belakang baju Taichu. Baju Taichu pun langsung dirobek. Kancingnya berhamburan di udara. Mengenai daku dan pipi Taichu. Satu demi satu. Sesuatu yang dingin melingkari pergelangan tangannya yang tertekuk. Taichu mendengar suara dentingan. Itu adalah borgo. Borgo lainnya dipasang pada struktur baja di dekatnya. Bayangannya perlahan meluncur dengan sampai. Saat gerakannya berhenti. Baju yang berlumuran darah dan cairan tubuh itu jatuh ke lantai. Lalu pria itu menarik nafas dalam-dalam dan mengembuskannya lebih panjang. Sepertinya dia sedang merokok atau semacamnya. Saat nafasnya melambat, aroma yang kuat datang darinya menjadi lebih kuat. Itu bukan bau nikotin yang khas. Itu lebih tembal, lebih dalam, dan lebih pahit dari itu. Taichu bisa merasakan kelembapan dari aroma uniknya. Sesuatu yang tumpul jatuh ke dalam pandangannya yang terbalik. Itu adalah cerutu buatan tangan khas. Setelah selesai merokok, pria itu langsung berbalik. Kedua kaki lurus itu perlahan menjauh. Dia sepertinya tidak punya niat untuk melepas borgo Taichu. Dan pria itu langsung menuruni tangga. Dia cukup tinggi. Butuh waktu lama bagi Taichu untuk melihat bagian belakang kepalanya. Itu yang terakhir kalinya. Baru setelah kehadiran pria itu. Benar-benar meredah barulah. Taichu menghilang nafas lega. Taichu kehilangan kekuatan dari seluruh tubuhnya. Tubuh yang tadinya berpegangan dengan kakung juga tenggelam. Ketika hawa pembunuh itu menghilang. Rasa dingin yang mendekati fantasi meredah dan Taichu mengenali dinginnya kenyataan. Angin menggigit kulitnya yang hampir membeku. Tak lama kemudian, Taichu mendengar suara yang familiar di telinganya. Dari tempat yang jauh ke tempat yang semakin dekat. Itu adalah sirena mobil polisi. Taichu ditahan di kantor polisi selama beberapa waktu. Seorang petugas polisi yang lewat memberinya selimut tebal. Entah kapan mereka mencucinya. Tapi maunya sangat apa. Kritik Taichu dalam hatinya namun, Meski pemanasnya menyala. Hawa dingin seperti hantu meresap ke dalam ruangan. Jeti Taichu mau tidak mau harus. Memakai selimut bubuk itu untuk menghangatkan tubuhnya. Taichu membungkus tirinya dengan selimut dan menata pergelangan. Tangannya yang berdenyut-denyut. Terlihat sidik jari si pembunuh masih utuh. Taichu tidak merasakan sakit apapun. Bahkan saat menerima pertolongan pertama, Para medis bahkan tidak tahu kalau pergelangannya terkilir. Dan hanya ketika Taichu hendak menggerakannya, Barulah dia menyadari kalau pergelangan tangannya terkilir. Dia menggerakkan jarinya keluar dari perban dan tersenyum. Ini tidak masuk akal. Bukan hanya dia yang tidak Jeti diculik, Tapi lebih aneh lagi orang gila pembunuh itu yang menyelamatkannya. Dan kemudian orang gila itu tiba-tiba menghilang. Tidak. Itu tidak bisa dikatakan bahwa pria gila itu menyelamatkanku. Pakaianku diambil. Dan bahkan pergelangan tanganku juga dibuatnya patah. Jika polisi datang sedikit terlambat, Aku pasti Jeti mayat. Ku memtaik Ju yang marah dalam hatinya. Apakah dia manusia? Pergelangan tangan seorang pria dewasa dengan mudah dia patahkan. Hanya dengan dicimkeram oleh pria itu. Satu hal yang diakui oleh semua orang adalah, Bahwa ini adalah sebuah keberuntungan. Aku masih selamat. Bahkan jika dipikir-pikir lagi, Kekuatan fisiknya berada di luar akal manusia. Gumam cucu lagi dalam hatinya. Sepertinya ini semua dilakukan oleh mereka, Yang tidak puas dengan kontrak ini. Karena ini adalah proyek besar, Pasti ada orang yang iri. Aku dengar proyek itu taruhannya mencapai triliunan dalam. Pasti mereka memperlakukan kontrak antar negara sebagai sebuah pertarungan. Ketika menyebutkan keuntungan yang diharapkan. Bahkan mata yang menung pun bersinar. Kemudian Taek Ju hanya melihat jam di dinding dengan ekspresi bosan di wajahnya. Taek Ju ingin sampai ke hotel secepat mungkin. Namun, bahkan setelah itu, Petugas yang bertanggung jawab tetap bersemangat dan berbicara Tentang harapannya bahwa insiden ini tidak akan menimbulkan prasangka apapun di Rusia. Dan bahwa dia akan memastikan untuk mencari tahu Siapa dalang dibalik insiden tersebut. Apapun yang terjadi, Tiba-tiba terdengar suara petugas polisi, Hei, tuan. Tas yang ada di mobil, apakah milikmu? Tanya seorang polisi. Kami memeriksa apakah ada bom atau pelacak yang dipasang. Taek Ju mengangguk dan langsung bangkit. Seperti yang dikatakan petugas, Terlihat sebuah tas di depan pintu. Taek Ju segera mengambilnya dan segera meninggalkan kantor polisi. Saat Taek Ju menuruni tangga, Mencari cara untuk sampai ke hotel, Polisi tadi mengikutinya. Taek Ju pun mencoba mengabaikannya. Mengira dia akan keluar secara terpisah. Tapi dia terus mengikuti Taek Ju. Sambil menjaga jarak tertentu. Pada akhirnya, Taek Ju berhenti dan melihat ke belakang. Apa yang telah terjadi? Mengapa Anda mengikuti saya? Tanya Taek Ju. Penasaran? Aku akan mengantarmu dengan selamat sampai ke hotel. Ucap polisi tersebut. Petugas polisi memimpin jalan tanpa mengkonfirmasi dari Taek Ju. Dan berkata, Lewat sini, Taek Ju saat ini sedang menyamar menjadi hero Sakamoto. Seorang warga sipil yang tiba-tiba diculik dan nyawanya terancam di negara asing. Tidak punya alasan untuk menolak perlindungan otoritas publik di negara orang. Dan dengan nenggan, Taek Ju menerima bantuan petugas polisi itu di salah satu sisi tempat parkir berdiri. Sebuah mobil valga dengan catnya terkelupas dan sudah sangat tua. Tampaknya usia mobil itu setidaknya sudah berumur 15 tahun lebih. Petugas polisi meletakkan tas Taek Ju di bagasi yang penyok dan tidak mudah dibuka. Taek Ju mengeluarkan beberapa pakaian yang cocok dari dalam dan memakainya. Sementara itu, petugas polisi masuk ke kursi pengemudi dan menyalakan mesin mobil tua itu. Sesaat, Taek Ju berpikir untuk duduk di kursi belakang. Namun, orang Jepang mempunyai kecenderungan. Patologis untuk menghindari kekasaran dan ketidaknyamanan. Hingga pada akhirnya, Taek Ju menghela nafas yang hampir. Seperti desahan dan membuka pintu. Kursi penumpang, Taek Ju duduk tanpa berpikir dan meletakkan tangannya di pahannya. Sepertinya polisi itu telah memperhatikan tubuh Taek Ju beberapa waktu yang lalu. Otot Anda bagus, ucap petugas polisi tersebut. Tubuh yang diperkuat secara alami saat bekerja berbeda dengan otot yang dipompas secara buatan. Tapi itu tidak cocok untuk seseorang yang menghabiskan sepanjang hari di depan meja. Seperti Anda Tuan, Taek Ju mengangkat bahu dan mengatakan bahwa kekuatan fisik juga penting jika ingin duduk dalam waktu lama. Saat bekerja di meja, bahkan ketika polisi itu berbicara, telinga Taek Ju terasa gata. Meski begitu, mobil tersebut tidak lama meninggalkan kantor polisi. Sebenarnya Taek Ju mencoba naik taksi. Namun petugas polisi bersih keras. Membawanya ke hotel dengan dalih. Melindungi korban dan saksi. Ingat saat Anda sampaikan di hotel. Jangan memikirkan apapun dan istirahatlah. Jika Anda tidak bisa tidur. Minum sedelas vodka adalah ide bagus. Kami akan menghukum sepenuhnya kelompok yang membuat Anda bermasalah. Ujar petugas polisi tersebut. Tapi Taek Ju hanya memandangnya tanpa menjawab apapun. Hei, bukankah kamu bilang ada satu orang lagi, selain mereka, yang ada di tempat kejadian itu? Apakah kamu bilang ada bau busuk? Apakah benar orang itu mencungkil bola mata orang lain dengan tangannya dan melemparnya keluar dari gedung? Apakah pria itu memakai sepatu dari kulit sapi? Apakah semua itu benar? Tanya petugas polisi itu. Taek Ju mengoreksi sambil menghela nafas pelan seperti rasa bosan. Itu bukan sepatu dari kulit sapi, tapi kulit buaya. Jawab Taek Ju dengan malas. Lalu petugas polisi itu bertanya lagi. Pasti salah satu dari mereka cukup kaya. Karena harga sepatu itu biasanya sangat mahal di Rusia. Benarkah? Jawab Taek Ju dengan malas lagi. Lalu sebuah kendaraan yang sedang berjalan berhenti di tanda berhenti. Taek Ju yang selama ini tetap tenang. Tidak bisa menahan diri dan membuka mulutnya. Dan itu bukan bau busuk, melainkan bau seperti terbakar. Dan itu aroma bukan dari rokok biasa. Itu seperti cerutu buatan tangan yang dipesan secara spesial. Bahkan aku belum pernah mencium aroma seperti itu kata Taek Ju. Menanggapi dengan setengah hati. Entah kenapa, petugas polisi itu sepertinya tidak tertarik. Dengan pembunuh yang muncul di tengah kota. Sebaliknya dia mengungkapkan ketertarikannya yang besar terhadap wanita Jepang. Dan terus menerus menanyakan pertanyaan-pertanyaan tentang wanita-wanita Jepang. Yang Taek Ju sendiri tidak tahu. Karena dia sebenarnya bukan orang Jepang. Sekelah perjalanan yang melewati masa kesabaran yang luar biasa. Mobil itu tiba di depan sebuah hotel mewah tempat Taek Ju menginap. Oke, kita sudah sampai. Anda tidak pernah tahu kapan mereka akan dimenargetkan Anda lagi. Jadi sebaiknya ubah akomodasi Anda jika Anda membutuhkan pengawal pribadi. Silakan hubungi saya secara terpisah. Dan sebagai upahnya, Anda hanya perlu membelikan peminuman. Mendengar itu senyuman pahit pun tidak bisa lagi Taek Ju keluarkan. Dan Taek Ju dengan paksa menarik mulutnya yang kaku. Baiklah, saya akan memikirkannya nanti. Ucap Taek Ju dengan malas lagi. Hari ini merupakan hari yang benar-benar buruk dalam banyak hal. Taek Ju menganggup dan segera berbalik. Petugas polisi itu mengucapkan selamat tinggal kepadanya. Ketika Taek Ju memasuki lobi hotel, pekerja hotel mengambil tasnya. Hotel ini berjarak kurang dari satu jam dari bandara. Namun karena penundaan, penculikan, dan penyelidikan, Taek Ju tiba dalam waktu setengah hari. Taek Ju benar-benar kelelahan. Dan langkah kakinya menuju ke meja resepsionis pun goyah. Selamat datang tuan. Sapa karyawan hotel dengan ramah. Meski mendapat sapan-sopan, ia hanya menyerahkan paspor dan kartu. Kreditnya tanpa mengucapkan sepatah katapun. Staff tampak kalau Taek Ju sangat kelelahan. Dan memang benar. Saat ini Taek Ju hanya ingin bergegas untuk check-in dan beristirahat. Tak lama kemudian, Taek Ju bisa menerima kunci kamarnya. Dia mencoba untuk langsung naik ke ruangan yang telah berikan kepadanya. Taek Ju yang sedang memikirkan sesuatu, segera berbalik dan bertanya. Apakah ada toko cerutu buatan tangan di sekitar sini? Dan staff hotel pun bilang. Jika cerutu buatan tangan juga tersedia di toko, dalam hotel mereka, kami menyediakan berbagai macam produk cerutu. Ceti Anda pasti akan menemukan cerutu yang sesuai dengan selera Anda tuan. Ucap staff tersebut dengan ramah. Anggota staff memberi Taek Ju katalog yang disediakan. Taek Ju segera berjalan ke arah yang ditunjuknya. Dan Taek Ju sangat ingin istirahat. Tapi Taek Ju merasa tidak nyaman. Jeti dia pikir sebaiknya. Dia memeriksanya dulu. Begitu misi dimulai dengan sungguh-sungguh, akan sulit menemukan waktu untuk-untuk mencari tahu. Akhirnya Taek Ju dapat dengan cepat menemukan toko cerutu buatan tangan. Eksterior cantik dan produk berkualitas. Tinggi yang ditampilkan di etalase langsung menarik perhatian. Taek Ju masuk ke dalam tanpa ragu-ragu. Pegawai tampan yang mengatur toko itu menyambutnya dengan manis dan berkata, Selamat datang tuan. Apakah ada sesuatu yang khusus yang Anda cari? Taek Ju tidak tahu merek cerutu orang gila itu. Tapi kebetulan dia mencium aroma yang sama. Taek Ju melihat sekeliling dengan putus asa. Pegawai toko itu sedikit mengangkat alisnya yang gelap dan keluar ke tempat pajangan. Cerutu buatan tangan kubah dianggap yang terbaik di dunia. Sebagian besar cerutu di sini adalah cerutu. Kubah, perbedaannya hanya terletak pada merk yang digunakan. Dan cerutu yang Anda lihat sekarang adalah macanudo. Cerutu dengan penjualan. Nomor satu di Amerika Serikat tidak jual banyak dan harus dipesan terlebih dulu. Dan ini sempurna untuk pemula. Rasanya yang lembut luar biasa. Ucap pegawai toko itu. Tampaknya kuon Taek Ju dianggap sebagai pemula dalam cerutu buatan tangan. Taek Ju melihat sekeliling ke cerutu merk macanudo. Lalu Taek Ju bertanya. Berapa kisaran harganya yang ini? Harganya 7 dolar per batangnya tuan. Taek Ju mengembalikan cerutu itu. Lalu pegawai toko itu meletakkannya di lak kembali. Apakah Anda sedang mencari cerutu yang Anda inginkan tuan? Tanya pegawai toko tersebut. Ya, saya sedang mencarinya tapi tidak tahu merknya. Kalau begitu beri aku petunjuk. Ucap pegawai toko tersebut. Di antara puluhan atau latusan jenis cerutu hanya berdasarkan aroma yang dia temui. Itu seperti sebuah teka-teki yang menjadi sandaran harga diri seorang ahli. Itu seperti cerutu yang dihisap oleh seseorang yang memakai sepatu. Mahal seharga 4,0 dolar. Atau bisa dibilang dia orang yang cukup kaya. Ujar Taek Ju. Semua produk di sini berkualitas tinggi. Tapi ada beberapa yang istimewa. Yang ini adalah cerutu Romeo E. Ini memiliki rasa pedas yang matte namun manis. Anda juga bisa merasakan aroma tanah basah, jamur, dan madu manis. Ucap pegawai toko itu. Apakah ada yang beraroma seperti bau kayu yang terbakar? Atau seperti aroma kulit yang terbakar? Dan baunya sangat menyengat. Pekerja toko itu tersenyum cerah. Dan mengeluarkan cerutu yang dimaksudkan oleh Taek Ju. Ini disebut Chohiba Bihike. Cerutu ini memiliki aroma yang dalam dan kuat. Aromanya kental namun manis. Taek Ju menganggup dalam diam. Dan bergumam ia cerutu ini. Petugas menyalakan Chohiba Bihike menggunakan obor cerutu. Berbeda dengan rokok pada umumnya. Ujung cerutunya terbakar perlahan seperti daun yang berguguran terbakar. Abunya tidak jatuh ke lantai. Melainkan tetap menempel dan mempertahankan bentuknya. Taek Ju menikmati aroma cerutu tersebut. Anda bahkan bisa mencium bau asap sambil menyaksikan cerutu menyala. Namun pada akhirnya, Taek Ju menggelengkan kepalanya. Ini mirip, tapi sedikit berbeda. Ucap Taek Ju. Apa bedanya tuan? Tanya pegawai toko tersebut. Rasanya secara keseluruhan sangat mirip. Namun, aroma cerutu yang saya cium saat itu sedikit lebih dalam dan aromanya tampak lebih kuat. Ditambah lagi, cerutu ini tidak berbau basah. Jika Anda mencium bau cerutu basah, itu karena mereka menaruh sedikit konyak di ujung cerutu sebelum membakarnya. Dengan begitu, rasa unik konyak menyatu dengan aroma cerutu. Pekerja itu memberi isyarat agar Taek Ju menunggu sebentar dan masuk ke dalam. Ketika pegawai toko itu kembali beberapa saat kemudian, dia membawa segelas alkohol di tangannya. Sepertinya itu konyak. Lalu dia memotong cerutu yang menyala dengan pemotong dan menaruh konyak di ujungnya. Lalu dia menyalakannya kembali dan menyerahkannya kepada Taek Ju. Sekarang bagaimana kalau kali ini tuan? Ya, ini lebih mirip. Tapi itu masih tidak sama. Ucap Taek Ju lagi. Pegawai toko itu sangat terganggu dengan jawaban yang mengecewakan Taek Ju. Aroma yang mirip berarti jenis cerutunya sama. Tapi aromanya jauh lebih gelap dan lebih kuat dari ini. Maka hanya satu hal yang terlintas dalam pikir pegawai toko itu. Baiklah tunggu sebentar ya tuan. Ucap pegawai toko tersebut. Ini adalah cerutu Cohiba Bihike. Edisi terbatas yang diproduksi dan dijual untuk memperingati 40 tahun lahirnya. Cerutu Cohiba Bihike dikatakan dibuat dengan mematangkan daun tembakau kualitas terbaik sebanyak 3 kali. Untuk mendapatkan rasa terbaik. Sayangnya, cerutu tersebut hanya dijual di Spanyol dalam jumlah terbatas. Dan hanya diproduksi 4.000 bungkus saja. Banyak pemina cerutu yang mencoba memperoleh produk tersebut. Ini adalah cerutu khas dari produk Limited Edition. Cerutu ini memiliki aroma yang lebih pekat dibandingkan produk. Cohiba Bihike yang Anda lihat tadi tuan. Aromanya yang unik juga lebih kaya. Karena ini adalah produk edisi terbatas. Harganya 400 dolar per batangnya. Sepatunya berharga 4.000 dolar. Dan dia juga menghabiskan 400 dolar untuk membeli satu batang rokok. Apakah pria gila itu seorang yang sangat kaya? Dia pasti akan menghisap paling tidak 5 batang cerutu. Seharga 400 dolar dalam sehari. Dan akhirnya Taek Ju hanya membeli cerutu seharga 20 dolar di toko. Hanya ada 4.000 bungkus Cohiba Bihike di dunia. Seorang pembunuh kaya raya dan juga sedikit gila. Saat Taek Ju memasuki kamar, dia melihat tasnya lebih dulu. Tanpa sempat membongkar barang bawaannya. Taek Ju melepas pakaiannya dan menuju ke kamar mandi. Segera setelahnya Taek Ju memasuki kamar mandi pancuran. Air panas pun mengalir dari atas kepalanya. Taek Ju hanya berdiri di dalam air sebentar. Menyanggah tubuh bagian atasnya ke dinding. Taek Ju berpikir dan setuju dengan penjelasan. Polisi bahwa penculikan setibanya di Rusia adalah ulah pihak yang menentang kontrak fasilitas energi. Tidak ada keraguan. Sebaliknya, namun yang tidak dapat Taek Ju. Fahami adalah identitas si pemilik. Sepatu kulit buaya yang muncul di tempat kejadian. Siapakah dia? Dan bisnis apa yang dia miliki? Kenapa dia sangat kaya? Semua pertanyaan itu membuat Taek Ju. Makin penasaran dengan sosok si pria gila tersebut. Tiba-tiba pria gila itu ada di belakang Taek Ju. Itu membuat Taek Ju terkejut dan terengangat. Taek Ju hampir tidak bisa bergerak. Karena ada seekor buaya berada di dekatnya. Dan rasanya saat itu dia tersentak. Taek Ju seperti akan terkoyak olehnya. Taek Ju merasa seperti akan dilemparkan ke dalam dunia. Barbarisme tanpa selai benang pun di tubuhnya. Dan itu adalah pertama kalinya Taek Ju tidak berani melawan seseorang. Taek Ju mencoba dengan keinginan untuk hidup. Tapi dia dikalahkan dengan mudah sehingga itu konyol. Apa yang akan terjadi jika orang gila itu memutuskan untuk membunuhnya? Sepatu runcing kulit buaya, bau aroma cerutu terbakar, suara tenang, dan kekerasan fisik yang tak terbendung. Itu semua hampir seperti proses yang secara bertahap menanamkan. Rasa takut dan menghancurkannya. Satu persatu keberanian dalam hatinya. Taek Ju menggigit gerahamnya dan menggelengkan kepalanya. Taek Ju memaksakan dirinya untuk menghilangkan bayangan yang terus-menerus menghantuinya itu. Jika itu adalah hayalan buruk yang harus terus diingat. Itu adalah hal yang benar-benar harus-harus seketika. Itulah yang ada di dalam pikiran Taek Ju sekarang. Taek Ju berusaha menelesaikan mandinya dengan cepat. Tapi perban di lengannya benar-benar mengganggunya. Tanpa berpikir panjang, Taek Ju melepas perban basah itu. Dan pergelangan tangannya masih sakit. Tapi itu ditahannya. Kulit buatan yang menutupi wajah. Taek Ju sebagai penyamaran juga dihilangkan sekaligus. Seketika Taek Ju menggantikan fitur wajahnya yang lusuh. Taek Ju segera selesai membersihkan semuanya. Lalu dia mengenakan baju bersih dan bersiap untuk istirahat. Begitu Taek Ju keluar. Dia membuka tasnya terlebih dahulu. Tas yang dibawa sana-sini oleh. Taek Ju sangat berantakan dan semua barang miliknya tercampur. Saat Taek Ju melihat isi dalam tasnya yang disiapkan oleh Direktur Lim. Di dalamnya terdapat pisau cukur. Konsel game. Jam tangan. Ponsel. Laptop. Kamera. Dan barang-barang pribadinya. Taek Ju mulai membongkar barang-barang yang semuanya terlihat masih baru. Lalu Taek Ju mengambil sebuah barang elektronik untuk menghubungkan internet. Sebuah perangkat kecil yang telah disetting ke ponsel kantornya. Itu adalah perangkat berteknologi tinggi yang secara berkala mengubah alamat jaringan internet luar negeri saat menggunakan jaringan komunikasi publik. Dan Taek Ju juga memblokir upaya penyadapan atau peretasan informasi rahasianya. Taek Ju akhirnya menghubungkannya ke laptop miliknya. Lalu Taek Ju memasukkan kata sandi dan segera laptopnya terbuka. Dia mengklik pesan email yang masuk. Saat Taek Ju membuka pesan dari Badan Intelijen Nasional, Taek Ju segera terhubung ke markas besarnya. Segera setelah itu, wajah Direktur Lim muncul di layar dan langsung memarahinya. Taek Ju, kamu terlambat. Omelan dan umpatan-umpatan pun terlontarkan. Sampai membuat telinga Taek Ju sakit. Jika kamu ingin menyamarkan identitasmu, bukankah seharusnya kamu memilih seseorang yang lebih aman? Kamu harus cukup berharga untuk diculik. Dan untuk bertemu orang-orang berpangkat tinggi di sana. Sepertinya kamu tahu ini akan terjadi. Bukan. Mengapa kamu tidak mengatakannya lebih awal saat aku masih di Korea? Ucap Taek Ju dengan nada kesal kepada Direktur Lim. Memang harus seperti itu prosedurnya. Karena bukankah kamu adalah agen yang hebat? Saya yakin kamu akan bisa mengatasinya. Tidak peduli sesulit apapun atau sebahaya apapun masalah yang kamu hadapi. Kamu pasti akan baik-baik saja. Ucap Direktur Lim ke Taek Ju dengan nada seperti mengejek. Bagaimanapun. Kata-katanya jelas. Dia mengatakan kata-kata itu sengaja untuk menyendir Taek Ju. Tapi Taek Ju tidak menanggapinya. Lalu Taek Ju bertanya. Apakah kamu yang memerintahkan Vasily Gazprom untuk menjemputku? Ya. Mereka menghubungi saya dan mengatakan mereka akan mengirim seseorang ke bandara untuk menjemput kamu. Ucap Direktur Lim. Begitukah? Karena olahmu. Identitasku hampir terungkap saat itu. Ju Ju berhasil membalikan keadaan dan langsung memblokirnya. Saya dengar pesawat yang kamu tumpangi tidak tiba tepat waktu. Tanya Direktur Lim. Benah? Itu terjadi karena ada keributan internal dalam pesawat. Jawa Taek Ju dengan acu tak acu. Sepertinya ada konflik dengan pegawai Gazprom yang datang ke bandara. Saya mendengar bahwa orang Asia yang memasuki negara tersebut sebelum kamu menyamar sebagai hero Sakamoto. Baru kemudian saya mengetahui bahwa dia bukanlah hero Sakamoto. Sementara itu, kamu diculik oleh beberapa pria Rusia. Benarkah? Ya. Dimulai dari dalam pesawat, segala sesuatunya mulai tidak beres. Karena orang Rusia yang mabuk berperilaku kasar. Jeti aku memberinya sedikit pelajaran. Lalu aku bertemu Vaseli. Di bandara yang berpura-pura menjadi karyawan suruhan Gazprom. Ucap Taek Ju. Bagaimana kamu tahu? Tanya Direktur Lim. Aku mengetahuinya saat mereka mencoba menculikku. Dan mereka semua mencondongkan untuk menghabisiku. Taek Ju menatap lengan kanannya. Di kawasan tempat si pembunuh tertangkap. Kemacetan masih terjadi. Sepertinya aku perlu mencari tahu identitasnya. Jika aku tidak bisa melakukan itu. Aku merasa harus menghidupkan kembali perasaan menyerah. Yang buruk itu sepanjang waktu. Ucap Taek Ju. Taek Ju menceritakan semua kejadian kepada Direktur Lim tentang pembunuh itu. Rencananya adalah untuk meminjam kekuatan informasi dari kantor pusat. Namun, Direktur Lim menanggapinya dengan kecewa. Jika kamu belum pernah melihat wajahnya, tidak ada cara untuk memastikan siapa dia. Tapi aku mendengar bahwa dia memesan 4.000 bungkus cerutu edisi terbatas. Tolong Anda periksa secara tentang itu. Dan dia juga memakai sepatu dengan produk edisi terbatas. Ucap Taek Ju ke Direktur Lim. Kamu mengalami banyak masalah sejak hari pertama kamu datang ke. Rusia dan Direktur Lim hanya menggelengkan kepalanya. Tak percaya karena hal itu. Direktur Lim memperhatikan sejenak dan mencondongkan tubuh. Bagian atas ke depan laptop. Tidak peduli seberapa besar kamu memilih untuk bekerja sendiri. Sebenarnya kamu sangat bingung sejak awal. Aku telah menemukan seseorang untuk membantumu di sana. Siapa? Kamu tidak mengatakan hal seperti saat di Korea? Tanya Taek Ju ke Direktur Lim. Ini adalah satu-satunya misi. Taek Ju yang paling berbahaya. Tapi Taek Ju tidak diberitahu bahwa dia akan memiliki pasangan. Sampai sebelum dia tiba di Rusia dan sekarang. Setelah sampai sejauh ini, baru Direktur Lim memberitahukannya. Lalu Taek Ju bergumam dalam hatinya. Manusia licik seperti mu adalah ular kepala dua. Taek Ju memelototi monitor. Dan Manager Lim terus berbicara tanpa berhenti. Tapi Taek Ju tidak menanggapinya. Rekan kerja kamu nanti seseorang yang memiliki pemahaman yang luas. Dia tidak hanya pandai tentang geografi, tetapi dia juga pandai dalam jalur pergerakan, kekuasaan, dan keuangan. Dia pasti akan sangat membantu kamu di sana. Setelah melihat situasinya, saya akan mencoba menghubunginya terlebih dahulu. Dan saya akan mengirimkan foto rekan kerja kamu nanti. JT pastikan untuk pemeriksaannya dengan cermat. Ucap Manager Lim. Taek Ju hanya mencurahkan apa yang ingin dia katakan. Lalu Taek Ju teringat sesuatu dan berpikir. Karena dia akan bertemu langsung dengan pejabat kontrak mulai besok. Taek Ju akan mempelajari secara cermat pembangunan fasilitas. LNG. Komunikasi pun terputus sebelum. Taek Ju bisa mengatakan apapun. Satu demi satu file tiba. Itu dikirim oleh Direktur Lim. Lalu Taek Ju membuka file terlampir dengan ekspresi tidak setuju. Segera, rincian kontrak yang ditanda tangani antara Rusia dan Jepang dan materi terkait pembangunan fasilitas. LNG muncul dalam file PDF setebal. 527 halaman. Taek Ju yang sedang melihat dokumen berisi huruf kecil. Tiba-tiba menoleh ke tempat tidur yang nyaman. Dan dirinya ingin sekali merebahkan dirinya di kasur yang empuh. Lalu Taek Ju menghela nafas panjang yang membuat bahunya melorot dan berdiri. Taek Ju membuka minibang dan mengambil satu botol bir. Setelah menghabiskan sekitar setengah gelas bir yang langsung mengepul di permukaan. Dia kembali ke meja. Ambil nafas dalam-dalam saat duduk. Setelah sekian lama, keberuntungan akademisnya akhirnya lepas landas. Taek Ju sedang duduk di restoran utama dengan ekspresi sangat bosan. Tokoh-tokoh penting dari Rusia dan Jepang dijadwalkan menikmati makan siang di sana. Untungnya, hal ini tidak menimbulkan banyak kecurigaan di kalangan pejabat Jepang. Faktanya, tidak perlu mengusatkan perhatian pada satu atasan atau karyawan. Yang harus kalian lakukan hanyalah menyelesaikan makan siang hari ini dengan selamat dan menghadiri perayaan yang akan diadakan. Beberapa hari kemudian, saat Taek Ju memasuki tempat berkumpulnya partai panpolitik dan bisnis Rusia, penampilannya sebagai hero Sakamoto berakhir. Tiba-tiba Taek Ju melihat jam tangannya. Waktu makan siang yang dijadwalkan adalah siang hari. Namun, jarum menit telah melewati angka 12 siang. Mereka yang datang tepat, waktu diam dengan canggung selamat. Kurang lebih 30 menit, karena perwakilan gas pump tidak datang. Tuan Hiro Sakamoto, Taek Ju begitu terganggu oleh suara yang memanggilnya dengan nama tersebut. Sehingga dia mengabaikan panggilan pejabat Rusia itu. Lagipula, karena itu bukan nama aslinyanya. Oh maaf, saya tidak mendengar. Anda panggil. Tidak apa-apa, jawab pejabat tersebut. Saya dengar sesuatu yang buruk terjadi pada Anda. Saat Anda memasuki negara ini, apakah Anda baik-baik saja Tuan Sakamoto? Tanya pejabat pemerintahan masko tersebut. Benar, tapi polisi Rusia tiba tepat waktu. Jadi, saya baik-baik saja. Dan mereka juga dengan baik hati mengantar saya ke hotel. Ucap Taek Ju dengan sopan. Bagaimana saya harus meminta maaf untuk hal yang menimpa Anda di negara saya? Saya sangat menyesal Anda harus melalui hal itu di negara saya Tuan Sakamoto. Tidak apa-apa, Anda tidak perlu meminta maaf. Saya yang seharusnya lebih berhati-hati. Ucap Taek Ju lagi. Meskipun sebenarnya Taek Ju menjawab semua pertanyaan itu dengan rasa jijik. Karena mata pejabat itu sama sekali tidak terlihat menyesal atau simpatik sedikitpun. Taek Ju bilang tidak apa-apa. Tapi orang lain tidak berhenti meminta maaf. Yang terlihat jelas kebohongan di dalamnya. Kemudian, delegasi Jepang pun mulai menundukkan kepala secara kolektif. Kami minta maaf karena telah membuat Anda khawatir. Itu adalah kesalahan kami. Jeti Anda tidak perlu mengkhawatirkan hal itu. Ucap salah satu pejabat pemerintahan masko lainnya. Tiba-tiba Taek Ju merasa tidak nyaman. Perhatian kedua delegasi terfokus pada Taek Ju yang mencoba menilinap keluar. Lalu Taek Ju tersenyum canggung dan meminta permisi keluar. Taek Ju bahkan berpura-pura ingin mencuci tangannya dan pergi keluar. Begitu Taek Ju menutup pintu, dia menghela nafas. Saat melepas desinya yang ketat, Taek Ju berhenti. Lalu seorang eksekutif masih berdiri di lorong sambil menelepon. Dia memarahi orang lain di sudut teleponnya dengan nada agak jengkel, tapi dengan suara sangat pelan. Saat itu, seluruh kesabaran Taek Ju terbuang sia-sia. Taek Ju dengan santai menuju ke kamar mandi. Tapi untuk menemukan kamar mandi, Taek Ju harus menyusuri lorong terpisah karena ruangan itu cukup luas. Taek Ju membuka pintu sepanjang langit-langit 5 meter. Lalu Taek Ju menarik nafas dalam-dalam dan berdiri di depan luas tafel. Saat Taek Ju menyekat tangannya yang kotor, dia memikirkan kembali tindakannya. Kemarin saat Taek Ju tertidur sambil melihat file, PDF yang dikirimkan manajer link kepadanya. Itu bukan malam yang buruk, hanya saja mimpinya sedikit terganggu. Taek Ju mungkin pingsan sesaat karena kelelahan baik fisik maupun mental. Kemarin setelah selesai membaca sesa file PDF di pagi hari, Taek Ju berangkat ke bandara untuk menemui markas delegasi Jepang di sore hari. Bahkan setelah memeriksa situasi satu persatu dari sebelumnya, sepertinya tidak ada kesalahan besar yang dilakukan. Sudah dia duga. Belajar adalah tentang belajar, tapi berkat materi kontrak yang dia baca dalam dua hari, Taek Ju bisa memahami percakapan tanpa kesulitan. Sekitar waktu itu, Taek Ju mendengar suara di luar pintu. Suara itu milik seseorang orang, jika dia tidak berbicara panjang lebar pada dirinya sendiri. Sepertinya dia sedang menelepon. Mungkinkah pekerja Gazprom yang saya sebutkan tadi? Saat pintu terbuka, suara itu mencapainya dengan lebih jelas. Untuk sesaat, tubuh Taek Ju menegang. Taek Ju merasa sepertinya pernah mendengarnya di suatu tempat. Tapi dia lupa di mana itu. Itu bukanlah kenangan lama. Namun, Taek Ju belum cukup sering mendengarnya juga. Namun demikian, itu adalah momen yang begitu kuat sehingga terpatri jelas dalam pikiran Taek Ju. Saat Taek Ju berusaha mengingat kenangan yang sepertinya telah hilang. Suara sebelumnya terdengar lagi. Tepatnya di belakang. Itu suara pria gila pembunuh. Taek Ju bisa yakin tanpa melihat ke belakang. Jelas itu adalah si pria pembunuh yang dia temui di gedung dua hari lalu. Segera setelah Taek Ju menyadari fakta itu, indera seluruh tubuhnya menjadi lebih tajam. Hal pertama yang terbangun adalah indera penciumannya. Taek Ju bisa merasakan aroma daun basah yang membakar dan ada cerutu. Konyak yang halus. Dan aroma yang kuat dari cohiba behike. Rasanya seperti stimulus yang tidak bisa diabaikan membebani pikirannya. Suara pria itu masih tertinggal di belakangnya. Pria itu terus berbicara di telepon sambil berhenti di ambang pintu. Lalu, tiba-tiba Taek Ju merasakan sebuah tatapan. Taek Ju masih tidak melihat ke belakang atau menatap ke cermin. Tapi tidak ada keraguan mengenai hal itu. Orang ini sedang melihat kon Taek Ju dan rasa dingin merambat di seluruh punggung Taek Ju. Mungkin itu hanya ilusi Taek Ju saja. Tapi nadanya terdengar sedikit santai. Satu demi satu panggilan terputus. Mata pencarian di belakangnya menjadi lebih jelas. Taek Ju ditinggalkan sendirian di kamar mandi. Bahkan suara panggilan telepon pun berhenti. Taek Ju terus mencuci tangan dan memperhatikan gerak-gerik pria itu. Taek Ju terus menatap tangannya dan tidak menunjukkan bahwa dia mengenalinya. Udara tiba-tiba menjadi lebih berat. Waktu berlalu dengan lambat. Sudah berapa lama? Langkah pria yang tadinya terhenti. Kembali terdengar. Pria itu duduk di wastafel tepat di sebelah Taek Ju. Segera air mengalir keluar dengan suara klik. Taek Ju mulai menggosok tangannya dengan ringan. Meski dengan gerakan kecil itu, aroma cerutu Chohiba menjadi lebih kuat. Pada saat yang sama, ingatan tentang hari pertama saat dia mencium aroma itu kembali muncul di benaknya. Taek Ju bertindak setenang mungkin. Lalu Taek Ju mematikan air. Seolah-olah dia tidak menyadari kehadiran pria tersebut. Dan menggunakan handuk yang telah disiapkan untuk mengeringkan tangannya. Taek Ju tidak tahu mengapa pria gila itu muncul di waktu dan tempat ini. Atau mungkin itu hanya suatu kebetulan. Mengingat situasi sekarang. Dia tidak muncul di tempat yang tidak bisa dia datangi. Satu-satunya masalah adalah Taek Ju. Sekang dikurung di ruang tertutup bersama pria pembunuh itu saat ini. Harus dihindari. Pikir Taek Ju bahwa dia tidak boleh tinggal di tempat yang sama dengan pria gila itu. Mengambil alih seluruh tubuhnya. Taek Ju merasakan tekanan di pikirannya meningkat karena ketegangan. Taek Ju melemparkan tisu basah ke tempat sampah dan mencoba keluar dari toilet. Pada saat itu, sebuah kata yang tiba-tiba terlontar membuat Taek Ju terkejut. Hei, kamu, kamu bahkan tidak menyaparkanmu. Ternyata orang Jepang tidak begitu sopan. Ucap pria gila itu. Tapi Taek Ju tidak mau melihat ke belakang. Taek Ju bahkan tidak bisa membuka pegangan pintu yang dia pegang. Taek Ju tidak tahu apa yang akan terjadi jika dia bergerak ke gabah. Terima kasih telah menonton!